Hai dengan bapan berukuran empat setengah ini dia papan yang sudah diputuk dan alat untuk membuat jerat kita menggunakan insil pintu apa itu apa sayang kita menggunakan paku skru untuk melekat kedua belah papan tadi yang telah kita putuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Hai kita ratakan dia sekali lagi kita ratakan papan supaya dia sama panjang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Bapan tadi untuk Menghaluskan dia Nampak sudah itu kan Begitu Kita mulai satu Kita buat Itu kita melihat satu jalan Untuk tali Supaya dia mudah terlepas Sekarang Proses kedua Kita potong Tengah papan tadi Untuk Kekan tali Supaya tali tidak terlepas Terus Tengah papan tadi Terus 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 pastikan dibuat disini kita akan buat kedua belah papan beginilah proses untuk membuat jerat ini macam contoh ada kita punya tanaman ubi kayu ke kebun kita kan banyak babi jadi inilah caranya untuk jerat yang ampuh untuk menengkap itu malau hama malau rusaklah sertanya jangan salah gunakan nah oke oke ini paret ali ini 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 yang berukuran 12mm yang berukuran 12mm ini 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 dalam mungkin dalam dua tiga tahun bolehlah dalam mana nanti apa yang kemudian mau keluar selamat menikmati terima kasih selepas kita gerak gaji kita kikir dia untuk menghaluskan papan lepas di putung tadi dengan menggunakan gerak gaji terima kasih 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 nonton-nonton like subscribe jangan lupa subscribe ada di sebelahnya saya lonceng notifikasi jangan lupa tekan pastu jika konten ini bermanfaat penuh syekh kepada kawan-kawan yang lain oke sekian bingung saya kita jumpa di video selanjutnya